Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Kak Abai, Muslim Content Creator dan Penulis Intro Alhamdulillah berkah karunia dari Allah Saya diberi kesempatan untuk menjadi perantara ta'aruf Dari Anissa Rahman dan Anandi Turguis Tapi memang sebelumnya mereka pertama kali dekat Saling kenal mengenal memang lewat Singelilah Project Dimana disana saya sebagai produser Sekaligus penulis skenario nya juga untuk Singelilah Project Nah Alhamdulillah dua minggu setelah syuting Anissa sama Dito ternyata memutuskan untuk melakukan proses ta'aruf Persis seperti film pendek yang kami buat Singelilah Project Akhirnya mereka ta'aruf selama dua bulan setengah Dan Alhamdulillah ternyata proses ta'arufnya lancar Sampai akhirnya lanjut ke fase hitbah dan menikah Yang bikin unik emang karena mereka syuting dulu Di syuting itu mereka ta'aruf lalu nikah Nah abis syuting mereka ta'aruf beneran dan jadi nikah di dunia nyata Jadi ini dia yang bikin uniknya ini ya Dan timelinenya yang bikin unik yang kedua Timelinenya sebenernya timeline waktu Mungkin dulu juga sering ada ya Pemeran film atau sinetron yang akhirnya jadi di dunia nyata Tapi timeline waktunya gak barengan Nah kalau Anissa sama Dito Keunikan keduanya memang timeline waktunya barengan Jadi bahkan si filmnya belum dirilis di Youtube Mereka udah ta'aruf dan hitbah gitu Bahkan si proyek filmnya belum di upload selesai di Youtube Mereka udah nikah di dunia nyata Jadi ini mungkin kuasa Allah sebenernya Jadi saya sendiri sama Allah diamanahi Untuk ada dalam skenario kehidupan mereka Tapi sebenernya ini semua atas kuasa Allah bisa terjadi Ada dua hal tentu saja Pertama saya bersyukur Bersyukur karena mereka menikah dengan proses yang insya Allah Sesuai dengan syariat Ikhtiar maksimal dari proses ta'arufnya pun mereka benar-benar maksimalkan Sekarang sudah menikah Tentu dari saya mendoakan juga Mudah-mudahan mereka bisa membangun pernikahan yang penuh dengan keberkahan Kesan yang pertama itu Kesan yang kedua bahwa pernikahan Anandito sama Anissa Ternyata banyak menginspirasi para singelilah yang lain Dan memang ini sesuai dengan tujuan kampanye singelilah yang kami buat di Youtube Bahwa kami berharap kampanye singelilah ini bisa menginspirasi generasi milenial Khususnya untuk tahu proses menjemput jodoh dengan cara ta'aruf Sekarang banyak banget yang tahu gitu Jadi saya bersyukur Oke tips untuk memantaskan diri bagi singelilah Saya selalu berangkat bahwa seorang singelilah itu adalah seseorang yang tahu arah dan tujuan hidup Nah orang yang tahu arah dan tujuan hidup harus memiliki rencana hidup yang jelas Harus memiliki program hidup yang jelas Visi, misi, program hidup Setelah punya program hidup Maka akan punya program memantaskan diri Jadi memantaskan diri itu harus diprogramkan, harus direncanakan Contoh ya, target buku yang dibaca berapa banyak Target kajian yang diikuti berapa banyak Target workshop, seminar Memantaskan diri kan semua aktivitas yang bisa bikin kita jadi pribadi yang lebih baik Nah ini kita punya programnya Ketika kita punya program dan target Maka kita akan berusaha untuk mencapai itu Dari tadi target bukunya, target kajiannya, target ibadahnya Jadi setiap hari kita punya target-target yang jelas untuk kita capai Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun Kalau saya pribadi selalu dievaluasi itu setiap tahun Bahkan setelah menikah sekalipun Karena memantaskan diri itu Bukan untuk menikah Sebenarnya kita memantaskan diri karena Allah Agar kita menjadi pribadi yang lebih baik Nanti ininya banyak sebenarnya manfaatnya Kalau yang belum nikah sama Allah nanti dipertemukan Dengan seseorang yang berkualitas juga Yang memantaskan diri juga Habis nikah sama Kita jadi pribadi yang lebih baik Sehingga setiap hari, setiap bulan, setiap tahun Kita jadi suami yang lebih baik, istri yang lebih baik Kita berhenti memantaskan diri itu Saat nafas kita selesai Saat nafas kita berhenti, saat kita mati Dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan Husnul Khotimah Yang pertama harus dibangun dengan visi Visi dan misi yang nanti diwujudkan dalam lagi-lagi program Jadi visi pernikahan harus punya Visi pernikahan apa? Kita kepengen selamat dunia dan akhirat Ini pasti yang terdengar juga kepengen kan selamat dunia dan akhirat ya Yang kedua misinya dalam langkah beribadah kepada Allah Nah suami dan istri harus punya Harus punya kesamaan, visi dan misi Dan yang ketiga harus ada komitmen untuk saling mendukung Menjalankan program hidup untuk mendukung visi dan misi Program hidup itu nantinya ada peran hidup yang dijalani oleh suami dan istri Suami tahu apa kewajibannya Istri juga tahu apa kewajibannya Mereka berdua menjalani peran hidup ini Saling mendukung satu sama lain Itu yang pertama Yang kedua bagaimana caranya pernikahan itu bisa menjadikan kita orang yang lebih baik setiap harinya Jadi pernikahan itu jadi madrasah ilmu Istri terus belajar Suami apalagi sebagai imam harus terus belajar Suami sebagai imam, sebagai driver harus mengajari istrinya Harus memberikan fasilitas belajar kepada istrinya Harus memberikan nafkah lahir dan batin Fasilitasi ilmunya juga Dan yang paling penting harus terus menerus memberikan cinta di dalam keluarga Nah ketika ilmu nambah Cintanya nambah Maka pernikahan kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan akan menjadi pernikahan yang semakin berkualitas Dan kalau kita terus menerus belajar untuk mengakulat ilmu kita Itu salah satu ikhtiar agar kita istiqomah Orang yang istiqomah pasti pernikahannya penuh dengan keberkahan Keberkahan inilah yang nantinya akan mengantarkan kita membangun pernikahan yang sakinah mawadah warahma Jadi sakinah mawadah warahma itu buah dari berkahnya pernikahan kita Dan tentu saja harapan terbesarnya nantinya ketika kita membangun pernikahan berkualitas dan berkah Sebenarnya harapan terbesarnya kita sama-sama berkumpul sama istri, sama anak, sama keluarga besar kita nanti di syurga Terima kasih kerana menonton!